Ada 100 paket box makanan bergisi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur, buah, susu, serta bubur kacang hijau dibagi-bagikan ke siswa SD Negeri Penderian Lor 02 Kota Semarang di saat jam istirahat. Uji coba makan sehat bergisi gratis ini melibatkan pihak ketiga Soekovindo yang menyediakan paket makan siang bergisi gratis. Tak hanya itu, siswa juga mendapat paket peralatan sekolah dan makanan ringan. Kita berikan makanan bergisi untuk bingkisan paket dalam hal ini seperti susu, biskuit, sereal gitu ya yang nantinya akan membantu untuk adik-adik ini lebih makanan bergisi. Dan mungkin selain bingkisan ini, nantinya juga kita akan ada kegiatan yang namanya makan bersama dengan makanan-makanan yang bergisi untuk adik-adik di sekolah ini. Selama ini, pihak sekolah mengaku untuk bekal makanan dibawa dari rumah atau jajan di kantin sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa satu memotivasi kami sendiri nanti bisa kerjasama dengan yang lain. Kemudian yang kedua, harapan saya dengan makanan yang sehat seperti ini nanti bisa meningkatkan proyek kesehatan anak-anak di SD Negeri Penderian Lor 02. Makanan itu ada yang bawa sendiri dari rumah, tapi juga ada yang jajan dari kantin sekolah. Tapi dari kantin sekolah sendiri memang sudah memfasilitasi jajanan yang sihat. Artinya jajanan yang tidak melanggar atur-aturan kesehatan seperti misalnya berkewarna atau mungkin yang mengandung bahan pengawet, begitu ya. Kami selalu memantau kemakanan yang ada di kantin sekolah. Program makan bergisi gratis yang akan diterapkan pemerintah baru ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi siswa, akan tetapi juga meningkatkan kesadaran pentingnya gisi yang seimbang. Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak, diharapkan program ini akan terlaksana dengan baik.